Memelihara sapi perlu ketekunan dan semangat. Nah, bagaimana proses pemeliharaan sapi supaya sukses? Berikut kiat-kiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Jumpa lagi dengan saya, Edil Janto. Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Kali ini saya ada di Bina Farm di daerah Jati Aceh, Kota Bekasi. Nah, sebelah kiri saya ini adalah Pak Yudi. Beliau adalah pemilik sekaligus juga pengelola Bina Farm. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar? Sehat Pak Yudi? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Pak, bisa menceritakan, Pak, bagaimana memelihara sapi ini? Terutama pakannya, Pak. Sapi-sapi ini dikasih pakan apa saja sih, Pak? Iya, Pak. Pertama, yang pasti harus sabar, Pak. Penuduhan ketekunan. Oh, begitu ya? Pakannya yang saya berikan pertama yaitu konsentrat, terus ampas tahu, dan diseling dengan jerami, Pak. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, pemberiannya bagaimana waktu-waktunya, Pak? Biasanya pada pagi hari saya memberikan ampas tahu plus konsentrat dicampur. Setelah itu saya memberikan jerami, dan siangnya saya berikan ampas tahu, konsentrat, dan dedek, Pak. Oh, begitu. Iya, Pak. Nah, di daerah Jati AC ini kan tergolong kota metropolitan, Pak. Betul, Pak. Bagaimana mendapatkan jerami ini, Pak? Ada beberapa anak kandang yang ditugaskan mencari jerami setiap hari, Pak. Mulai berangkat habis subuh sampai petang datang siang, Pak. Kayak gitu. Di daerah mana, Pak? Biasanya Cibarusa, Bebelan, sampai terakhir kemarin saya di Jonggol, Pak. Oh, di daerah Bekasi, Pak, maupun di Bogor, ya? Iya, betul. Kita mencari. Nah, sedangkan kalau untuk pakan seperti ini, Pak, ya? Apa, ampas tahu, Pak. Itu dari mana mendapatkannya ini? Saya mencari ampas tahu ini kerjasama dengan pabrik tahu, Pak. Kita ambil setiap hari, dan langsung diberikan, ampas tahu itu tidak nginep, Pak. Artinya tidak nginep itu tidak sampai dua hari, tiga hari. Langsung kita berikan saat itu. Iya, iya, iya. Nah, ampas tahu ini, kan biasanya sapi-sapi yang baru datang kan belum tentu mau, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Nah, bagaimana bisa diceritakan supaya sapi ini mau makan ampas tahu, Pak? Ya, pertama, saya sapi baru datang, kita pakai hijau-hijuan, Pak. Pakai hijau-hijuan, diselingi dengan ampas tahu di atasnya, Pak. Oh, begitu. Untuk memancing dan merangsang agar doyan atau suka dengan ampas tahu, Pak. Hmm, begitu. Iya, iya, iya. Nah, selain itu juga kan tadi Pak Yuri cerita tentang pemberian konsentrat, Pak. Iya, betul. Nah, sapi kan kadang juga belum terbiasa emang konsentrat. Caranya, Pak? Caranya ya dengan hijau-juan juga, Pak. Sama, terus digabung dengan konsentrat, Pak. Sapi Bagus Farm memproduksi pakan konsentrat yang bisa diberikan untuk kambing, domba, sapi perah maupun sapi potong. Untuk pemesanan, silakan hubungi kontak persen berikut ini, ya. Jadi, ada hijau-jauhnya misalkan 70%, 30%-nya konsentrat. Oh, begitu. Iya, diseling, Pak, digabung. Diseling, begitu, iya. Berikut kesehatan ini, Pak Yudi. Bagaimana cara penanganan kesehatan sejak sapi datang sampai masa pemeliharaan? Iya, jadi sapi baru datang, saya berikan antibiotik, Pak, dan obat cacing. Semua kegiatan kesehatan sapi tercatat di label per ekor sapi, Pak. Contohnya ada gini, Pak. Oh, ada ini ya labelnya. Bisa dijelaskan itu, Pak. Bisa, Pak. Saya jelaskan ini. Ini, Pak. Nomor contoh 01, jenis sapi pegon, tanggal masuk bulan Februari. Nah, pertama saya berikan antibiotik, Pak. Dan selanjutnya tertulis dan tertera semua, Pak. Sampai terakhir, vitamin, Pak. Vitamin. Siap. Seperti itu, Pak. Jadi, recording-nya ada semua, gitu ya? Kita cloning dari rumah sakit, Pak. Oh, begitu ya? Nah, kenapa kok Pak Yudi ngambil itu? Apa memang punya latar belakang? Iya, kebetulan latar belakang saya kesehatan, Pak. Jadi, kalau di rumah sakit itu, setiap pasien mempunyai riwayat penyakit dan obat-obatannya. Makanya saya cloning di peternakan saya, Pak. Wah, luar biasa. Seperti inilah contohnya, Pak. Begitu ya, sisi kesehatannya. Siap, Pak. Jadi, insya Allah, sapi-sapi di Binafarm ini selalu sehat. Siap. Baik, berikutnya, Pak Yudi ya. Saya lihat kandangnya ini juga cukup bagus konstruksinya kemudian ini ya. Bisa menjelaskan bagaimana ini proses pembuatan kandangnya ini, Pak? Proses pembuatan kandang ini kurang lebih dua bulan, Pak. Menggunakan bajaringan dan coran ya, Pak? Cor, ya? Iya, cor, bajaringan, sama sepandek, Pak. Itu aja, Pak. Nah, kemudian saya lihat ini, Pak, ya. Di bagian lantai, selain lantai cor, juga ada karpet, Pak. Karpet, ya? Nah, ini, Pak, ya. Jadi, berarti semua ini? Ya, semua saya pakai karpet, Pak, untuk mengurangi keram pada kaki sapi, Pak. Yang bisa menimbulkan ambruk, ya, Pak? Seperti itu. Iya, jadi semuanya dikasih. Iya, semua saya kasih karpet, Pak, lantainya. Karpet, begitu, ya. Nah, selain karpet ini, saya lihat juga tempat makan bersih. Kemudian ini, apa, juga sekalian dimandiin sapinya. Itu bisa menceritakan, Pak? Jadi, sapi mandinya satu hari satu kali, Pak. Plus, membersihkan kandang. Pakannya, lantainya, dan sapinya pun disikat dimandikan setiap hari. Oh, begitu, ya. Bisa menjelaskan ini, Pak Yudi, ya? Iya, Pak. Struktur kandangnya ini cukup unik, ya? Dari ekor ketemu ekor, kemudian di tengah ini ada kayak sepit saluran, Pak. Bagaimana ini? Jadi, kandang ini dengan kemiringan 15 derajat untuk memudahkan si urin atau air kencing sapi langsung ke drenase atau ke saluran pembuangan. Iya. Saluran pembuangan. Dan membandingkannya pun, jadi air langsung turun, Pak. Oh, begitu. Kenapa ini ada tengah-tengahnya, Pak? Biasanya ini buat troli, Pak. Oh. Membawa empan dan membersihkan kotoran sapi. Untuk dibuang ke sepiteng. Begitu, ya? Jadi, kotoran apa, urinnya langsung ke saluran air sapi. Saluran, langsung turun ke sepiteng. Sedangkan kotoran padatnya pakai troli, Pak. Trolli, Pak. Dibersihkan, Pak. Iya, iya. Begitu, ya? Setiap sehari tiga kali dibersihkan, Pak. Oh, iya. Jadi, selalu bersih, gitu, ya? Oke. Baik, demikian, sahabat sharing dari Pak Yudi tentang bagaimana memelihara sapi di kandang di daerah Jatiasih, Kota Bekasi. Tetap semangat jadi petera. Salam sapi bagus. Salam sapi bagus.